Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa videotronnya Abah di takdun Ini kata Abah, ini untuk Anis dari kalangan anak-anak gen Z Yang tergabung pada Kipopers atau apalah gitu Istilah-istilahnya juga kurang begitu akrab gitu ya Memang secara mengejutkan itu membuat narasi kampanye melalui videotron ya Tetapi kelihatannya ya kontraknya itu berlangsung satu minggu ya Tetapi baru beberapa jam tayang itu kemudian di takdun Ada apa gitu, takut ya sama Kipopers dan Anis Babels ya Mungkin ini adalah videotron yang bikin pusing ya Bukan persoalan harga, bukan persoalan biaya Ya kalau gemau yang didukung oleh Jokowi Ini pengakuan Prabowo yang terus-menerus diungkap ke publik ya Itu masalah biaya itu kecil Tetapi kenapa kampanye atau narasi kampanye ini Masuk ke dalam videotron Susah disaingi oleh grupnya Prabowo Karena ini berbeda dengan balihu-balihu yang menyebar di mana-mana Kalau balihu-balihu yang ada kampanye tradisional Itu kan nano pemirsa ya Dia menunjukkan gambar statis, diem ya Dan gambar statis, diem, tidak ada narasi, tidak ada aktivitas, tidak ada rekam jejak Itu tidak bisa membedakan antara capres yang berprestasi dengan capres yang gak ada prestasinya Tetapi dengan videotron ini ya Para anak muda yang tergabung dalam Anies Babel atau sejenisnya Capopers ya, Kipopers ya Yang pro kepada Anies ini memang luasnya bukan main Ya Ini dia bisa menunjukkan semua rekam jejak Anies Baswedan Nah kalau misalnya ya Katakanlah Ganjar Pranowo Kemudian Prabowo Subianto Mau menunjukkan videotronnya Prabowo itu mau apa Loh malah itu kampanye negatif Kalau rekam jejaknya misalnya Ya kan Menampilkan food estate Menampilkan marah-marah Ya rekam jejaknya Prabowo itu Tidak mampu mengendalikan emosi Nah inilah yang pada akhirnya tampaknya bikin pusing Dan mungkin itu pihak yang mengupload videotron Anies ya Yang diinisiatif oleh Anies Babel dan kawan-kawan itu Dihentikan Ditekdon Padahal jadwalnya itu tayang sepekan Ini baru beberapa jam Ditekdon Coba bayangkan Ya betapa pusingnya mereka Berapa takutnya Nah ini memang sudah mulai terekam Dan beberapa informasi terbaru Pemirsa Sebetulnya hasil survei yang real Yang menurut mereka juga Itu bukan 50% Bukan 40% Ini anu ya 0,2 ya Bukan 42% Hanya mentok di 35% Dan semakin hari itu semakin turun Sementara Anies Baswedan dengan kampanye Dengan meluasnya dukungan Dengan semakin yakinnya penduduk tingkat bawah Apakah ada acara desa Anies Atau debat yang ada di KPU Ya Atau aktivitas dari Anies Babel dan lain sebagainya Memang semua dari lapisan masyarakat itu Berebut untuk mendapatkan Apa ya Untuk memberikan dukungan kepada Anies Bedanya pemirsa Tercermin dalam satu video Begitu ya Kalau Prabowo lempar-lempar kaos Tetapi pendukungnya Anies Itu berebut memberikan hadiah Atau memberikan kenang-kenangan kepada Anies Ya ini beda ya Beda banget Ya kalau Cak Girun Yang tempoh hari itu mengembalikan Amplop yang kayaknya dikasihkan Sama siapa itu Si Miftah Ya Siapa yang mau dikasih Cepek 100 Supaya gak nyoblos Anies Mereka serentak menjawab Gak mau Satu juta Gak mau Lima juta Gak mau Siapa yang bayar gitu Namanya pelawak ya Ada unsur Humornya itu Tapi intinya adalah Orang-orang itu Tidak perlu dibayar Untuk nyoblos Anies Baswedan Apalagi ini salah satu tim suksesnya Tamsil Lindrung Sudah mengumumkan ya Bahwa nanti ini Para saksi dan lain sebagainya Di saat TPS dibuka Gitu ya Pada pencoblosan Itu buka dapur umum yang halal Untuk mengantisipasi Kemungkinan terjadinya Keracunan masal Seperti Waktu dulu Yang ratusan orang meninggal Tapi tidak Boleh di Apa itu Di Dibedah gitu ya Diotopsi gitu Tidak Nah disinilah Memang tampaknya mereka Pusing mau gulung koming Atau mau apa Dan karena itu Yang bisa dilakukan adalah Men-take down Tetapi Pemirsa Kabar-kabarnya juga Ya Keep upers Ini juga akan Membentuk satu Kekuatan baru Yang lebih meluas Jadi ketika mereka Ditekan Dan dia yakin Dengan capres Yang didukungnya Apalagi juga Sudah ada reaksi Dari Anies Baswedan Ya Uh mahal ini Hebat juga ya Keep upers Dan lain sebagainya Peduli dan lain sebagainya Wah sudah senengnya Bukan main Banyak komentarnya Begitu Nah ini akan Malah membuat Videotron-videotron Baru kemungkinan Atau kreativitas-kreativitas Baru yang Tidak bisa Disaingi oleh Yang lain Kalau Berkenaan dengan Rekam Jejak Inilah yang menjadi Masalah Ya beritanya itu Pemirsa Ya Calon presiden Nomor urut satu Anies Baswedan Mendapatkan dukungan Secara Sukarela Dan luas banget ya Dari Anies Babel Dan Alprojek Berupa tayangan Videotron dirinya Bergaya ala Key Poppers Ya di kawasan Bekasi dan Jakarta Namun Baru tayang Beberapa jam Videotron itu Dikabarkan Tidak berlanjut Padahal Dijadwalkan Penayangannya Selama Sepekan Kedepan Ya sampai Tanggal Likuran lah Mungkin 21 Atau 22 Januari Ya Terpanto Di media X Akun Anies Babel Pada hari Senin Ya Itu 15 Januari 2024 Pukul 10.41 WIB Itu Ngunggah Postingan DX Dengan Melampirkan Video Yang Menunjukkan Tayangan Videotron Anies Dengan Desain Ala Key Poppers Di kawasan Bekasi Jawa Barat Lengkap Dengan Tagar Dukungan Untuk Anies Baswedan Ya Ya Begitu Pemirsa Itu Di Grand Metropolitan Bekasi Ya Dan Apa Namanya Spot Apa Anies If You Spot Pahit Manis Always With Anies Jadi Pahit Manis Ya Atau Apa Ya Itu Pepatah Yang Mengatakan Apa Manis Getirnya Kehidupan Itu Tetap Bersama Dengan Anies Baswedan Itu Bunyi Caption Di Akun Tersebut Dan Hingga Pukul 23 Hampir Jam Tengah Malam Dan Postingan Itu Tayang 5,4 Juta Dengan Jumlah 44.000 Like Ya Dan 18.000 Di Repost Bayangkan Bermirsa Sudah Seluruhnya Terjangkut Semua Dan Ini Memang Akan Bikin Pusing Tetapi Untuk Ditandingi Gak Bisa Karena Dia Merupakan Gambar Hidup Yang Menunjukkan Rekam Jejak Aktivitas Dan Intelektualitas Kalau Hanya Mengandalkan Joget-joget Gemoy Seperti Model Potongan Joget Kayak Ya Maaf Ya Kayak Topeng Monyet Atau Apa Itu Sudah Membosankan Dan Sebetulnya Itu Tiga Banget Tim Kreatifnya Prabowo Itu Mau Menjadikan Prabowo Joget-joget Kayak Begitu Kemudian Mereka Bersorak Itu Penghinaan Terhadap Orang tua Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh